Franky Sihombing, Feby Febiola mengaku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Pernikahan yang akan digelar pada tanggal 22 Januari mendatang, diakui Feby tidak menemukan hambatan yang signifikan. Hanya saja, semakin mendekati hari yang bersejarah dalam hidup mereka, Feby dan Franky justru malah jadi mudah tersulut emosi, sehingga menyebabkan pertengkaran yang untungnya masih berskala kecil dan tidak berkepanjangan. Namanya orang lagi siap-siap, tapi ada aja kayak ada yang telat, ada yang mis dari target tanggal, mesti jadi gitu-gitu lah, tapi semuanya. Iya deh, sementara itu sejumlah kebutuhan untuk acara pernikahannya nanti sudah selesai persiapannya. Seperti foto pre-wedding dan pakaian pernikahan. Feby pun mulai melakukan perawatan kecantikan secara khusus, agar pada hari pernikahannya nanti, ia tampil luar biasa bak seorang ratu. Biasalah ya kayak... Kayak kecil, kayak kecil. Kayak kecil, gitu-gitu. Baju kita aja yang cowok-cowok, anak saya dua cowok, anak saya dibuat di satu tempat yang sama dan terjadi. Dan itu jadinya udah bulan lalu loh. Untuk pernikahannya nanti, Feby dan Franky hanya akan mengundang keluarga besar dan sahabat dekat saja. Karena itulah, pasangan yang sama-sama pernah gagal dalam pernikahan ini tidak banyak menyebar undangan. Lantas, apakah Feby dan Franky akan mengundang mantan pasangan hidupnya pada pernikahan nanti? Ya untuk menghormatinya, ya pasti diundang. Tapi seolah datang apa enggak kan terserah? Cuman 200. Termasuk resenya? Sedikit banget. Iya. Termasuk resenya sama atas? Iya. Keberkataan bukan? Iya. Karena memang kita bagi ya, yang pertama yang kita undang cuma teman terdekat, saudara. Feby dan Franky berharap acara pengekiannya nanti tidak ada halangan yang berarti, terutama pada saat prosesi pemberkatan yang merupakan prosesi paling sakral sebagai pintu pengesahan menjadi pasangan suami istri. Bantu doa buat semuanya supaya acaranya berjalan lancar. Terima kasih banyak buat semuanya. God bless you. God bless you.